Di Facebook ada lagi nih yang komen Bang, gambarin motor saya dong Wah, ini motor apa nih? Ini sih kayaknya motor Mega Pro Mono ya Cuma untuk bagian bodinya Disini sudah dimodifikasi menjadi kayaknya ini jab style Oke, sebelumnya yang follow-follow tersikin aja tiketnya di Facebook Dan belum subscribe channel Youtube tersikin aja Kalian harus subscribe dulu Biar saya makin semangat upload video setiap hari Oke, sebelumnya di Facebook itu banyak banget yang komen ya Sampai saya bingung awalnya mau menggambar motor apa Tapi setelah saya scroll-scroll Ternyata ada yang komen buat menggambar motornya Dan dia ngirim foto Itu motornya kayaknya basicnya itu Mega Pro Mono ya Atau Mega Pro apa itu namanya Itu yang ada versi injeksinya Nah, tapi ini kayaknya yang masih versi karburator Cuma untuk bagian bodinya disini nih Yang saya buat tertarik Karena sebelumnya saya belum pernah ya Menggambar motor yang mau dikasih konsep seperti ini Ini kayaknya masuknya ke konsep jab style Ya, ini dulu sempat viral ya Ini awalnya saya bingung ya Antara bedain Modifikasi cap style sama retro atau apa itu ya Yang klasik-klasik lah ya Itu saya awalnya bingung Tapi setelah saya lihat-lihat di internet Ternyata emang ada beda ya Dari segi bagian Proporsi dari bodi motornya itu beda ya Dari cara duduk ridernya juga beda Oke, disini untuk gambarnya Sesuai contohnya menghadap ke kanan ya Menurut saya ini cukup sulitnya Itu di bagian mesin Terus untuk warnanya nanti juga sulit Karena untuk bagian tanky Sama bagian sparkboard depan nanti itu Warnanya antara silver, abu-abu Atau agak-agak coklat ya Itu saya masih bingung Karena saya belum punya warna itu Tapi kemarin kan saya udah beli sepidol ya Yang sekiranya 40 warna Kalau nggak salah Cuma saya belum cari disitu Ada warna yang mirip dengan warna motor ini Apa nggak Semoga sih ada Oke, disini untuk bagian mesinnya Sudah mulai saya gambar Nah, disini untuk bagian blok koplingnya Ini harus menggunakan alat bantu ya Kalau kalian nggak punya jangkar Kalian bisa pakai apa? Koin Pakai koin Kalau nggak pakai tutup botol Tapi kayaknya kalau pakai tutup botol Itu agak kegedean ya Ini pasnya kalau kalian menggunakan Koin yang gambar angklung Terus untuk bagian blok sehernya Atau blok silindernya Disini harus hati-hati Disini saya kalau kesulitan Itu biasanya menggunakan pensil dulu ya Itu harus digaris dulu Biar hasilnya juga pas Dan kisi-kisi dari bagian Pendinginnya Disini juga biar Terlihat lurus Harus benar-benar menggunakan penggaris Terus setelah selesai Gambar bagian mesin Sekarang kita lanjut ke bagian bodi belakang Untuk bagian joknya disini juga cukup unik Karena disini Ada tekstur Ada tekstur dari joknya Nah setelah saya cari-cari di internet Ternyata modikasi capstyle Emang kebanyakan menggunakan jok yang seperti ini Dan biasanya kalau nggak joknya seperti ini Ini biasanya warnanya warna coklat ya Warna coklat untuk sarung joknya Cuma disini nanti kita warnin warna hitam Karena untuk contohnya juga sama warna hitam Cuma untuk bagian Apa ini Tekstur dari joknya Ini emang seperti ini ya Bergelombang Terus untuk bagian Pelek Ini kayaknya masih menggunakan Pelek standar Dari motor aslinya ya Yaitu Mega Pro Mono Karena disini menggunakan Palang 6 ya Dan setelah saya Motor Mega Pro Mono Itu juga ada yang versi Velg palang 6 Seperti ini Dan kalau nggak salah Di motor Versa juga ada Yang velg palang seperti ini Oh ya disini untuk bagian pelakangnya Jangan lupa kita gambar Apa ini Masuknya kayaknya ke sparkboard ya Ini yang nempel di bagian pan belakang Ini Kalau capstel kan Sparkboard belakang nggak ada ya Jadi harus dikasih tambahan seperti ini Ini saya nggak tahu namanya apa Kayaknya ini sih masuknya sparkboard ya Cuma mungkin ada nama spesifik yang lain Entah sparkboard apa ya Tapi ini intinya fungsinya itu Biar nggak nyiprat banget lah Buat yang ngebonsengin Oke disini untuk bagian Line artnya sudah selesai semua Sekarang kita lanjut ke bagian pewarnaan Untuk bagian pewarnaan disini Bagian hand gripnya Menggunakan warna hitam Terus untuk bagian handle remnya Juga menggunakan warna hitam Sama untuk rangkanya Juga nanti menggunakan warna hitam Warna headlamp Patem dan juga warna cakram remnya Juga warnanya hitam semua Karena untuk dikasih motor cap style Itu nggak kebanyakan warna ya Jadi biasanya itu warnanya itu Klasik-klasik antara warna silver Atau warna coklat Atau biasanya juga full hitam Oke disini untuk bagian Bannya karena ini motor retro ya Jadi bannya itu Ini bukan motor retro Ini motor cap style ya Saya lupa malah Itu untuk ukuran bagian bannya Biasanya masih menggunakan Ban yang cukup lebar Dan cukup gembot ya Bukan ban yang kecil Jadi disini untuk bannya Harus hati-hati juga ya Ketika mewarnai Disini saya menggunakan Dua spidol Yang pertama disini Menggunakan spidol yang isi ulang Untuk bagian paling luar dari bannya Ini tujuannya Biar nanti ketika sudah kering Itu bisa misah warnanya ya Karena warna yang dihasilkan Dari spidol isi ulang Ini hasilnya agak pudar Nah setelah itu Kita timpah menggunakan pensil Biar nanti ada motif dari ban Oh iya disini Ternyata saya punya ya Spidol yang warnanya Semis-semis silver Atau semis-semis coklat Seperti yang saya bilang Tadi di awal Itu ada di Yang spidol baru Yang kemarin saya beli di online Itu saya beli merek daily Yang 40 warna Itu harganya lumayan ya 100 ribu lebih Oke disini untuk bagian tanky nya Juga kita warnain ya Untuk warnanya disini Ada motif warna merahnya Seperti yang ada di contoh Terus kita lanjut ke bagian Rangka sama bagian Block coupling nya Oh iya disini saya rasa Untuk bagian Block sehernya Ini agak kegedean apa ya Apa ini cuma Rasa saya ada Atau gimana Kayaknya sih ini Emang benar-benar kegedean ya Jadi kurang profersi Tapi gak apa-apa Sekarang kita lanjut lagi Untuk mewarnai Bagian Block nya Nah disini untuk bagian gradasi Yang warnanya itu Seperti warna besi Saya menggunakan Pensil 8B Seperti ini Biar hasilnya Terkesan Seperti Besi ya Jadi semi-semi silver Untuk bagian Kenal pot nya Juga saya Warnainya sama Menggunakan Pensil 8B Mungkin ada yang tanya Kenapa pakai Pensilnya itu Pensil 8B bang Bukan pakai Pensil yang 2B Ya karena disini Pensil 8B sendiri Ini biasanya Untuk membuat gradasi Itu Bakalan Jauh lebih gelap ya Karena untuk Material grafit nya Ini Cinderung Lebih lunak Dan juga Biasanya Lebih gampang Nempel Ke bagian Kertas ya Beda dengan Pensil 2B Atau HP Itu kalau Membuat gradasi Di kertas Itu biasanya Di kamera Agak kurang Kelihatan jelas Beda dengan Pensil 8B Ini saja Pensil 8B Buat gradasi Kadang Tidak Kelihatan jelas Karena Pantulan Dari Lampu Kamera Jadi Hasilnya Agak kurang Maksimal Padahal ini Kalau dilihat Asli Di gambarnya Itu Tanpa Pantulan Lampu Itu Sangat Bagus Sekali Warna Dari Pensil 8B Ini Oke Ini Sudah hampir Kelihatan Jadi Untuk bagian Tengki Jok Sama Bagian Bodinya Sudah hampir Selesai Sekarang Kita Tinggal Lanjut Warnain Bagian Ban Belakang Untuk Bagian Ban Belakang Sama Seperti Bagian Ban Depan Cuma Ukurannya Agak Gede Sedikit Agak Tebal Sedikit Untuk Bagian Jari-jarinya Disini Juga Menggunakan Velg Racing Sama Sepasang Sama Bagian Velg Depan Wah Ini Keren Banget Untuk Bagian Ban Belakang Sudah Selesai Sekarang Kita Lanjut Membuat Gradasi Motif Disini Juga Sama Menggunakan Pensil Usahain Hati-hati Ketika Membuat Motif Seperti Ini Jangan Sampai Keluar Dari Bagian Garis Selingkarnya Biar Hasilnya Bisa Lebih Rapi Untuk Bagian Piringan Rem Belakang Juga Jangan Lupa Kita Buat Rantainya Juga Jangan Lupa Wah Ini Sudah Hampir Jadi Sekarang Kita Tinggal Warnai Standar Dan Juga Tutup Pentil Jangan Lupa Biar Nggak Di Comment Nggak Ada Tutup Pentil Oke Untuk Gambarnya Sudah Selesai Kira-kira Untuk Hasilnya Seperti Ini Wah Ini Keren Banget Ya Ini Diluar Ekspetasi Saya Karena Saya Pemikir Itu Awalnya Wah Saya Nggak Punya Warna Yang Sama Dengan Warna Tengki Motornya Tapi Ternyata Ada Ya Saya Lupa Kemarin Itu Habis Beli Sepidol Oke Ini Hasilnya Kira-kira Seperti Ini Bagaimana Menurut Kalian Apakah Sudah Mirip Dengan Gambar Aslinya Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Share